Maka saat itu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi saat itu sholat dua rakaat. Setelah Nabi sholat dua rakaat, setelah salam, Nabi melihat tiba saja di belakang Nabi. Sudah banyak orang-orang yang juga sholat di belakang Nabi. Ya Muhammad, atadriman salah khalfak. Muhammad, tahukah engkau siapa yang sholat di belakangmu Muhammad? Oh lala, aku tidak tahu Jibril. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul Murya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan, kefa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh yaitu acara yang menceritakan tentang kisah para Nabi dan Rasul yang insya Allah dengannya kita akan mendapatkan wawasan ilmu yang sangat luas dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita semua. Selama satu kali 30 menit ke depan adik-adikku Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya tentang lanjutan daripada kisah peristiwa Isroh Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam 27 Rajab. Nah adik-adikku yang di rumah di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banin Al-Bajah Pusat. Gimana nih adik-adikku semua kabarnya? Sehat! Sehat Alhamdulillah apakah siap mendengarkan kisah kelanjutan Isroh Mi'raj Nabi? Ya! Nah adik-adikku setelah Rasulullah SAW melihat beberapa keadaan-keadaan yang dilihat oleh Nabi di peristiwa Isroh Mi'raj Nabi maka saat itu tertiba saja Nabi kita Muhammad SAW di bawah sana melihat dari atas melihat bahwasannya di bawah sana terlihat kaum-kaum yang menggunting bibir-bibir mereka. Maka mereka menggunting bibir-bibir mereka ketika telah digunting bibir dan lidah mereka ketiba saja bibir dan lidahnya tumbuh lagi. Ketika tumbuh mereka gunting lagi tumbuh lagi maka mereka gunting lagi tumbuh lagi menjurur panjang digunting lagi. Maka Nabi bertanya ya Jibril menhaula mereka ini siapa Jibril? Maka dijawab oleh Malika Jibril mereka adalah dari kalangan umatmu yang melakukan fitnah. Mereka tukang fitnah yang mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengaku-ngaku amalan padahal mereka tidak melakukannya. Maka mereka siksaannya tukang fitnah, tukang adu domba, namimah mereka akan dipotong lidah-lidah mereka. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya adik-adikku. Seketika itu Nabi melihat sekelompok orang yang mereka berkuku-kuku tajam dari baja. Mereka pun mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Mencakar dada-dada mereka sendiri. Maka setelah dicakar maka Nabi bertanya ya Jibril menhaula mereka siapa Jibril? Maka dijawab oleh Malika Jibril mereka adalah pemakan daging manusia. Mereka adalah ahli ribah dan tukang gosip. Mereka membicarakan kesalahan-kesalahan saudaranya sesama Islam. Walaupun itu benar maka itu namanya ribah. Orang yang sering ribah berkata tentang aib celak saudaranya. Maka mereka akan mencakar diri mereka sendiri karena mereka berbicara tentang hak orang lain. Adik-adikku Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tertiba saja dari arah kanan Nabi. Dari arah kanan Nabi ada orang yang memanggil dari arah kanan Nabi. Maka Nabi tidak menoleh kepada orang tadi. Nabi pun tetap melanjutkan perjalanannya ditemani oleh Malika Jibril di sebelah kanan. Dan Malika Mikail di sebelah kiri. Orang tadi mengatakan ya Muhammad. Angzirni as'aluk. Eh Muhammad tunggulah aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi Nabi tidak menoleh. Nabi melanjutkan perjalanannya. Maka dijawab. Mahadaya Jibril. Tadi itu siapa yang manggil dari arah kanan. Maka Malika Jibril mengatakan. Tadi adalah orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah. Seandainya engkau menoleh ke orang Yahudi tadi. Engkau menjawab permintaan orang Yahudi tadi. Maka niscaya setengah semua dari umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tidak menoleh dan Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tiba saja seperti dikisahkan dalam kitab Dardir. Nabi dipanggil dari arah sebelah kirinya. Maka dia mengatakan ya Muhammad. Maka Nabi tidak menoleh dan Nabi melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi bertanya. Dia tadi siapa wahai Jibril. Maka dijawab oleh Malika Jibril. Mereka dia tadi yang memanggilmu ya Rasul dari arah kiri. Adalah orang Nasroni. Orang Kristen. Seandainya Muhammad. Engkau menoleh. Maka semua daripada umatmu akan masuk ke dalam agama Nasroni. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tiba saja nih adik-adik. Nabi dipanggil dan dihalang-halangi oleh seorang wanita yang memakai perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Perhiasan yang sangat indah. Maka saat itu Nabi tidak menoleh. Nabi melanjutkan perjalanannya. Wanita tadi mengatakan ya Muhammad. Anggirni as'aluk. Muhammad tunggu aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi Nabi tidak menghiraukannya. Nabi tidak menjawabnya. Maka dijawab oleh Malaika Jibril. Ya Muhammad barusan yang memanggil engkau adalah dunia. Maka seandainya engkau menjawab panggilan dunia. Maka umatmu pasti akan lebih memilih di dunia daripada akhirat. Maka saat itu Nabi melanjutkan perjalanannya. Sehingga saja ada seorang syekh tua memanggil Nabi sambil menghadang jalan Nabi dari arah depan. Dia mengatakan halumah ya Muhammad. Eh Muhammad tunggu aku Muhammad. Maka kata Malaika Jibril. Balsir ya Muhammad. Akan tetapi jangan tunggu dia. Lanjutkan perjalanan engkau Muhammad. Ngebut engkau ya Rasul. Kata Malaika Jibril. Maka Nabi saat itu memacu kendaraan buruknya. Sehingga meninggalkan daripada kakek tua yang memanggil tadi. Maka Jibril mengatakan. Hada adu wallah iblis la'natullah alih. Ini Muhammad sesungguhnya adalah musuh Allah. Yaitu iblis la'natullah alih. Bagaimana kisah tentang iblis tadi? Kalau mau tahu tetap bersama kafauzandi. Teladan anak soleh. Aku bangga bernihan anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad. Salu alih. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fawazan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Salu ala Nabi Muhammad. Salu alih. Maka setelah Nabi dikejar oleh iblis la'natullah alih. Dan Nabi mengebutkan memacu kendaraan buruknya. Nabi pun tiba saja melihat ada wanita yang sangat-sangat tua. Maka Nabi penasaran. Dia mengatakan wanita tua tadi. Ya Muhammad. Anggir ni as'aluk. Eh Muhammad. Kata wanita tua tadi. Tunggulah aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Maka dia bertanya Nabi. Man hadiah Jibril. Siapa nenek tua tadi wahai Jibril. Maka dia jawab. Ya Muhammad. Itu adalah umur dunia. Tidak tersisa dari umur dunia. Kecuali apa yang tersisa dari umur wanita tua ini. Maka yang pertama Nabi bertemu dengan dunia dengan priasannya. Tapi yang kedua Nabi melihat umur dunia yang sudah sangat-sangat tua. Yang sebentar lagi akan meninggal dan wafat. Maka singkat kisah Nabi pun sampai di Baitul Magdis. Baitul Magdis nih adik-adik adalah kawasan kotak perseki panjang wilayah yang dinamakan Baitul Magdis rumah yang suci. Di dalamnya banyak bangunan-bangunan suci. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa yang kubahnya berwarna abu-abu. Dan disitu ada suatu kubah lagi berwarna emas. Dan itu bukan Masjidil Aqsa. Maka Nabi sampai di kawasan Baitul Magdis. Maka saat itu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi saat itu sholat dua rokaat. Setelah Nabi sholat dua rokaat. Setelah salam Nabi melihat tiba saja. Di belakang Nabi sudah banyak orang-orang yang juga sholat di belakang Nabi. Nabi lihat di sana ada yang sedang ruku. Nabi lihat di pojok sana ada yang sedang sujud. Maka saat itu Masjidil Aqsa dipenuhi oleh manusia-manusia yang sangat banyak. Maka ketahui lah manusia yang kumpul tadi adik-adik. Ternyata adalah para Nabi dan Rasul. Ruh-ruh para Nabi dan Rasul yang ingin menyambut Nabi kita Muhammad di Masjidil Aqsa. Maka saat itu dikumandankan adhan. Dan disuarakan komat. Maka saat itu mereka para Nabi dan Rasul semuanya pada berbaris dengan rapihnya. Seraya mereka menunggu imam bagi mereka. Ya adik-adikku saat itu Malaika Jibril menggenggam tangan Nabi. Kemudian memaju ke Nabi ke depan. Dan menjadikan Nabi kita sebagai imam bagi para Nabi dan Rasul. Maka saat itu Nabi pun menunaikan sholat dua rakaat. Dan para Nabi dan Rasul sebagai imam mereka. Semua para Nabi dan Rasul. 124 ribu Nabi. 313 Rasul. Semuanya ada di belakang Nabi. Untuk menjadi makmum baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah. Maka setelah salam Nabi ditanya oleh Malaika Jibril. Ya Muhammad atadri man sallah khalfak. Muhammad tahukah engkau siapa yang sholat di belakangmu Muhammad? Qala la aku tidak tahu Jibril. Qala kullu nabiyin ba'atahu Allah ta'ala ilaih. Itu mereka adalah setiap Nabi yang pernah Allah utus ke dunia ini. 124 ribu Nabi. Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Hamzallah, Nabi Syed, Nabi Khidir. Banyak Nabi di luar 25. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Yang semuanya ternyata adalah Nabi yang pernah Allah utus. Semuanya hadir di Masjid Al-Aqsa. Maka saat itu. Atna kullu nabi minal anbiya ala rabbihi bithanain jamil. Mereka setelah itu membaca kosidah-kosidah pujian-pujian kepada Allah yang sangat-sangat indah dan dilakukan secara berbarengan. Maka saat itu Nabi bertausiah di hadapan para Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi merasa haus. Ketika Nabi merasa haus maka malekat Jibril pun datang nih adik-adik. Menghidangkan satu buah nampan emas yang diatasnya ada dua wadah. Satu wadah berisi khamer dan satu wadah berisi air susu. Maka Nabi pun memilih wadah yang sebelah kanan untuk menghilangkan hausnya. Dan Nabi meminum susu yang sangat segar tersebut. Maka setelah itu Nabi keluar dari Masjid Al-Aqsa. Nabi sudah tidak memakai buruk lagi. Nabi hanya memakai buruk di perjalanan Isra'nya. Perjalanan di waktu malam dari Mekah menuju Palestine Masjid Al-Aqsa. Setelah itu Nabi sudah tidak menggunakan buruknya. Buruk Nabi diikat di tembok Betul Maqdis. Sehingga saat itu Nabi keluar dari Betul Maqdis. Dari Masjid Al-Aqsa dan Nabi melihat di sisi kiri Nabi. Semuanya adalah bidah dari-bidah dari sorga. Yang menyambut Nabi dan mengarahkan Nabi untuk naik ke tangga Mi'araj. Maka Nabi salam kepada mereka wanita-wanita sorga. Sehingga dijawab salam Nabi. Dan Nabi diantarkan ke tangga Mi'araj. Mi'araj artinya adalah alat untuk naik. A'araj artinya naik. Mi'araj adalah alat untuk naik. Maka Nabi naik ke tangga tadi. Maka para ulama dalam kitab Dardir mengatakan. Tangga Mi'araj yang digunakan oleh Nabi. Untuk naik dari Palestine. Menuju langit dunia. Langit kedua hingga langit ketujuh. Tangga tadi khusus dibuat di sorga Firdaus. Tangga tadi adik-adikku terbuat dari emas. Satu tangga terbuat dari emas. Kemudian satu tangganya terbuat dari perak. Kemudian dari emas lagi dan dari perak lagi. Dan tangganya tadi dihiasi oleh permata-permata mutiara-mutiara yang sangat indah. Maka Nabi mulai naik ke Mi'araj tadi. Wallah alam bagaimana gambarannya. Apakah seperti tangga atau eskalator. Atau seperti lift. Wallah alam yang penting Nabi naik ke alat tadi. Nabi pun naik ke langit dunia. Maka adik-adikku ketika sampai di langit dunia. Adik-adik tahu yang mana langit dunia. Langit dunia itu bukan yang kalau siang-siang kita melihat ada warna putih. Itu awan namanya. Atau melihat ada warna biru. Itu atmosfer namanya. Tapi langit dunia ada yang kalau engkau melihat malam-malam hari. Melihat bintang-bintang di langit. Di atasnya ada warna hitam. Itu baru langit dunia. Maka saat itu Nabi sampai di pintu langit dunia yang belum terbuka. Saat itu Nabi bertemu dengan seorang malekat. Bagaimana pertemuan Nabi dengan sang malekat ini? Kalau mau tahu adik-adikku, tetap bersama Kak Fauzan di teladan anak soleh. Aku bakal menjadi anak soleh. Saluh ala Nabi Muhammad. Saluh ala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di teladan anak soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Saluh ala Nabi Muhammad. Saluh ala. Ya adik-adikku, maka Nabi pun sampai di pintu langit dunia. Maka saat itu Nabi bertemu dengan seorang malekat. Yang dalam kitab Dardir, malekat tadi bernama Malekat Ismail. Siapa namanya? Malekat Ismail. Maka dikatakan malekat Ismail dia adalah penjaga pintu langit. Dia tinggal di langit. Dan dia tidak pernah naik ke atas langit di langit kedua. Dan dia tidak pernah turun ke bumi. Kecuali pada hari wafatnya baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallamah. Baru malekat Ismail turun ke bumi. Malekat Ismail mempunyai 70 ribu panglima. Masing-masing dari panglima 70 ribu tadi mempunyai lagi tentara yang jumlahnya 70 ribu. Maka sangat banyak daripada anak buahnya malekat Ismail. Maka ketika Nabi dan malekat Jibril yang sudah tidak ditemani lagi oleh malekat Mikail. Hanya berdua saja pun ditanya oleh malekat Ismail. Dari balik pintu yang belum terbuka. Man hadha? Siapa ini yang datang? Jibril. Aku Jibril. Wama ma'ak? Engkau bersama siapa Jibril? Muhammad. Aku bersama Muhammad. Ba'atha'ileh. Muhammad sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Na'am. Ba'atha'ileh. Ya, Muhammad sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Marhaban bin Nabi ahla ni'mal maji'ija. Maka Nabi disambut dengan bukaan gerbang pintu langit dunia. Marhaban bin Nabi wa ahla. Selamat datang dengan seorang Nabi dan selamat datang. Ni'mal maji'ija. Inilah sebaik-baiknya orang yang datang. Ketika dia telah datang. Maka Nabi memasuki hukum alam yang berbeda. Tidak berlaku lagi dengan Nabi hukum alam dunia. Tidak berlaku bagi Nabi waktu. Tidak berlaku bagi Nabi hukum ruang dan waktu yang ada di dunia. Nabi mulai masuk ke hukum alam yang berbeda. Di langit pertama. Maka di langit pertama itu Nabi saat itu melihat satu sosok orang yang tingginya 30-60 hasta. Kalau satu hasta adalah satu hasta dari ujung jari sampai sini setengah meter. Maka sama dengan 30 meter orang tingginya. Maka Nabi melihat sesosok manusia yang sangat luar biasa ini. Nabi melihat orang ini kata Nabi ketika dia menengok ke arah bawahnya sebelah kanan dia tersenyum. Dia gembira dan senang. Tetapi ketika dia melihat ke arah kirinya dia sangat kecewa nangis dan bersedih. Maka Nabi bertanya ya Jibril man hadha Jibril siapa orang ini? Maka dijawab oleh Malaikat Jibril hadha abuka Adam. Ini adalah kakek moyangmu Nabi Adam alaihis salam. Ketika dia menengok ke sebelah kanan dia melihat umatnya anak cucu keturunannya yang melakukan amal-amal soleh. Yang berjuang dalam dakwah sehingga ia tersenyum. Tetapi ketika melihat ke arah kiri dia melihat daripada umat anak cucunya yang melakukan pelanggaran dan bermaksiat menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu dibukakan pintu langit dunia setelah ditanya oleh Malaikat Ismail sampailah Nabi di langit dunia. Maka saat itu Nabi melihat dua sosok orang. Kata Nabi orang ini kembar kaya-kaya. Rambutnya sebahu. Memakai baju yang kembar diantara dua orang tadi. Rambutnya sebahu. Dan Nabi melihat rambutnya kaya habis dibasahi sehingga masih terlihat tetesan-tetesan air dari ujung rambutnya. Kulitnya sangat putih kemerah-merahan. Rambutnya basah seperti habis mandi. Maka saat itu Nabi bertanya siapa dua orang tadi ya Jibril. Maka ketahui lah dua orang tadi yang pertama adalah Nabi Yahya bin Zakaria dan disebelahnya adalah sepupunya yaitu Nabi Isa bin Maryam. Nabi Yahya bin Zakaria itu adalah sepupuan dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi berkata-kata dengan beliau kemudian menyambut dan didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi mas salam. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Kira-kira siapa yang ditemukan oleh Nabi di langit ketiga sebelumnya Habib mau bertanya. Ada yang ingin bertanya adik-adikku? Boleh yang di tengah. Kapa usan, kapa usan kok Nabi udah sholat kan belum ada perintah sholat. Betul mengapa Nabi saat itu telah melakukan sholat di Masjidil Aqsa padahal Nabi belum mendapatkan perintah sholat. Nabi belum bertemu Allah sehingga mendapatkan perintah sholat lima waktu. Maka sesungguhnya yang Nabi lakukan sholat itu adalah sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dikatakan bahwasannya sholat adalah ibadah yang tidak khusus kepada umat Nabi kita Muhammad. Ternyata Nabi Adam pernah melakukan sholat dan Nabi-Nabi lain juga pernah melakukan sholat. Tetapi catat cara sholatnya, Apakah ada ruku dan sujud? Ada i'tidal dan berdiri di dalamnya? Ada duduk tahiyat dan salam? Itu tidak dijelaskan oleh para ulama kita. Tetapi dijelaskan Nabi saat itu menjadi imam sholat bagi mereka di Masjidil Aqsa. Maka adik-adikku, Nabi saat itu melakukan sholat sesuai dengan apa yang pernah Nabi lakukan dalam khalwatnya di Gua Hiro. Maka Nabi melakukan sholat seperti yang diajarkan oleh kakek moyangnya Nabi Ibrahim AS. Ya adik-adikku tak terasa sudah 1x30 menit kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Insya Allah nih adik-adik kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan kak Fauzan di teladan anak sholat. Aku bangga berjaya, Nabi Muhammad, salamu alih. Idola, idola, idola kita. Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Idola, idola, idola kita. Muhammad, Muhammad, Rasul mulia.